Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Banyak cara yang bisa dilakukan untuk saling berbagi terhadap sesama Berbagi kebahagiaan, keceriaan, maupun berbagi berkah Yang sudah diberikan oleh Allah SWT Salah satunya seperti yang dilakukan keluarga besar Agung Grup Bliter Yang kembali menggelar silaturahmi sekaligus santunan anak yatim sebelita raya Acara ini disambut antusias dan penuh doa dari anak-anak Panti Asuhan Yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara tersebut Siapa yang tak kenal dengan Agung Grup Bliter Merupakan perusahaan multiusaha diantaranya SPBU, poultry shop, farm, agrobisnis, lapangan tenis, lapangan futsal, dan lain-lain Agung Grup terus melakukan berbagai hal khususnya dalam membantu sesama Seperti yang dituangkan dalam acara silaturahmi Agung Grup bersama anak-anak Panti Asuhan Yang diselenggarakan pada Senin 24 Desember lalu Melalui kegiatan ini, Agung Grup ingin berbagi kebahagiaan dengan mengundang ratusan anak yatim piatu dari 18 Panti Asuhan Sebelita Raya Tak hanya para anak yatim, kegiatan ini tentu saja dihadiri Seluruh anggota keluarga besar Agung Grup Mulai dari anak hingga cucu Direktur Utama Agung Grup, Wiwi Suyono Di samping bersama-sama saling berbagi kebahagiaan Para anak dan cucu dari keluarga besar Agung Grup Juga turut andil dalam acara dengan menjadi pengisi acara Salah satunya pada pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah berikut ini Salah satunya pada anak hingga cucu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah